Kecelakaan beruntun menimpa minibus travel dengan nomor polisi L7502G yang disupiri oleh M. Alvan Sahid, 24 tahun warga dusun Ringin Mulyo, desa Ringinteluh, kecamatan Bangorejo, Banyuwangi. Mobil alaf dengan muatan 8 orang itu terlibat kecelakaan dengan truk tronton nomor polisi B9359SJV yang disupiri oleh Rohmat Hidayat, 44 tahun asal Banten, dan truk diesel yang disupiri oleh Widodo asal Lumajang. Kronologi keselakaan bermula dari minibus yang melaju dari arah barat dengan kecepatan tinggi, namun tiba-tiba mobil oleng ke kanan, diduga sang supir sedang mengantuk. Sementara itu muncul truk tronton dari arah timur yang baru keluar dari SPBU Bangsal Sari. Kemudian, supir truk diesel dari arah barat tak bisa menghindari dan menabrak mobil travel di depannya. Kerasnya benturan menyebabkan pintu depan dan samping kiri terbuka, bahkan separuh badan mobil travel terkoyak hingga lepas. Warga pun segera menghampiri minibus tersebut dan memberikan pertolongan kepada 8 penumpang mobil travel. Sebagian penumpang yang mengalami luka parah dan luka lecet, dievakuasi ke IGD Puskesmas Bangsal Sari dengan menggunakan mobil ambulan RKM Desa Bangsal Sari. Merubah langsung dievakuasi ke Puskesmas Bangsal Sari. Ada lima, tujuh, tujuh orang ada sama anak kecil. Ipto Edi Purwanto, kanit laka lantas Polaris Jember membenarkan telah terjadi laka beruntun yang melibatkan tiga kendaraan. Akibat kecelakaan tersebut, sempat terjadi antrian panjang kendaraan sebab mobil LF berada di tengah jalan. Proses evakuasi mobil LF ditarik dengan menggunakan towing. Arus lalu lintas pun kembali normal setelah proses evakuasi selesai. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun satu penumpang mengalami luka cukup parah sehingga harus dirujuk ke rumah sakit lain. Sementara itu tujuh penumpang lainnya diantar pulang ke rumahnya masing-masing. Selamat 51 tahun, penumpang mobil LF mengatakan saat terjadi kecelakaan, dari delapan penumpang tersebut semuanya dalam kondisi tertidur. Dalam peristiwa itu, satu penumpang travel bernama Misini, 50 tahun, warga asal Tolitoli, harus menjalani perawatan karena mengalami luka yang cukup parah di bagian wajahnya. Sedangkan satu penumpang atas nama Lintang Mutaki, warga Jalan Brikjen Katamso Sidoarjo, harus dilarikan ke puskesmas. Enam penumpang lainnya mengalami luka lecet, termasuk Muhammad Alvan Sahid, sang supir yang mengalami luka di kaki kanannya. Tahu saya itu, saya sadar itu udah kaca sudah pecah semua, terus mobil sebelah kanan itu ngelengkep, Pak, telatnya itu. Jadi itu sadar saya itu. Kalau belajian ber, saya nggak lihat. Saya posisi mungkin ngantuk-ngantuk begini, Pak. Pengemudi baik itu angkutan umum ataupun pengemudi truk, sedapat mungkin pada saat jam-jam rawan ngantuk, silakan istirahat di tempat-tempat yang aman. Baik itu didekat kantor polisi, didekat koramil, ataupun di SPBU-SPBU yang ada di sepanjang jalur. Guna menghindari kecelakaan-kecelakaan serupa, terulang, dan mengurangi angka fatalitas laka lantas.